Ramadhan selalu menjadi berkah tersendiri bagi petani aren. Seperti di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, memasuki awal puasa petani aren kebanjiran pesanan kolangkaling. Salah satu petani aren yang berada di Dusun Awilarangan, Kelurahan Linggasari, kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis ini, memasuki bulan Ramadhan sudah mulai kebanjiran pesanan kolangkaling. Dalam sehari, permintaan kolangkaling mencapai satu kwintal. Naik lebih dari 100% dibandingkan hari biasa, yang rata-rata kebutuhan hanya 30-50 kg saja per harinya. Menurut Ade Suryaman, petani aren Awilarangan, sudah menjadi tradisi masuk bulan puasa pesanan kolangkaling meningkat. Untuk memenuhi tingginya permintaan, biasanya melibatkan ibu-ibu rumah tangga untuk jasa mengupas buah aren atau caruluk yang sudah direbus untuk diambil isinya, yaitu kolangkaling. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.